kita lanjutkan untuk presenter selanjutnya saya acak kembali siapa yang dapat setelah tadi indah ya tinggal 8 orang lagi ini saya hapus lagi ya indahnya kita hapus kita acak kembali oke baik silahkan berhenti untuk menyiapkan baik dokter izin saya screen off apakah sudah terlihat dokter sudah terlihat dokter masih loading kita tunggu ya sudah silahkan selacu dan dimulai sudah atau selesai selesai ya dok baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saya cekkan kepada dokter dan teman-teman semuanya disini saya akan melakukan presentasi mengenai Ovidoc adenokasinoma in some species of captive snake baik Ovidoc sendiri merupakan satu saluran untuk telur pada saat ovulasi dan juga oviposisi pada reptil Ovidoc ini dapat ditemukan sepasang dan berada pada bagian Ovidoc ini juga berfungsi sebagai tempat reptilisasi dan pada beberapa spesies sebagai tempat penyimpanan sperma dan pada Ovidoc ini juga sebagai tempat penamaan albumin serta pembentukan kerabang atau cangkang pada pelur Ovidoc pada reptil ini meliputi infundibulum, tuba falopi, ismus, uterus, dan juga vagina akan tetapi pada beberapa jurnal dan bacaan untuk infundibulum dan tuba falopi dijadikan satu yaitu infundibulum berikut adalah gambar saluran reproduksi putina pada ular black swam yang A ini merupakan organ reproduksi pada saat tidak ada telur dan yang B pada saat telur dapat dilihat ada infundibulum, SST area atau disini dia ada sperma TK untuk menyimpan sperma lalu uterus, vagina, dan juga kewaka untuk neoplasia sendiri merupakan satu penyakit yang sering dijumpai pada reptil umumnya neoplasia ini sering ditemukan pada ular dan merupakan yang paling sering terkena diikuti dengan kagal, kura-kura, dan juga buaya untuk jenis pelar yang sering terkena neoplasia sendiri adalah ular kolubrid yang memiliki prevalensi neoplasia sebanyak 21,8% diikuti dengan protalip sebanyak 15,9% lalu fiver 12,7% dan juga boid 8,6% salah satu contoh dari neoplasia pada ular ini adalah Ovidac adenokarsinoma untuk Ovidac adenokarsinoma ini merupakan salah satu neoplasia yang kausanya sendiri belum diketahui secara pasti akan tetapi diduga karena adanya salping etis kronis lalu kadar beta estradiol yang tinggi pada ular dan juga infeksi retrovirus gambar di samping merupakan contoh ular yang terkena infeksi retrovirus untuk gejala klinisnya sendiri yaitu ular tidak memakan lalu terjadi penurunan berat badan lalu kehilangan tonus patut secara kronis dan edema pada keloka dan okular setelah ular akan mengiringkan kepalanya seperti gambar di sini lalu untuk metode diagnosisnya sendiri dapat dilakukan dengan pemeriksaan secara fisik yaitu dengan cara melakukan palpasi pada bagian abdomen ular jika ditemukan adanya pembesaran lalu dilakukan ultrasonografi lalu nekropsi dan juga pemeriksaan istopatologi yang mana nekropsi dan pemeriksaan istopatologi ini merupakan goal standar untuk mendiagnosa ofidac adenokarsinoma ini lalu untuk patologi anatominya sendiri terdapat nodular pada dini ofidac pada gambar satu ini berupa yang memiliki diameter 0,2 sampai 7 cm dengan warna kuning atau putih dan memiliki konsistensi yang lunaknya keras nodular ini juga dapat ditemukan pada organ lain jika mengalami metastasi seperti pada gambar yang di bawah merupakan nodular pada organ hati ular lalu pada ofidac juga dapat terjadi distensi dengan material mukopurulen untuk distopatologinya sendiri terdapat penebalan pada lapisan serosa ofidac oleh adenokarsinoma papiler yang terdiri dari penanjuran papiler lalu asinus dan juga sel poligonal yang akan membentuk stroma fibroskular lalu untuk batas antar sel poligonalnya ini tidak jelas seperti gambar lalu intersel poligonal ini berada di dasar sel dan terdapat beberapa heterofil dan juga linfosil pada seroma untuk pengobatan atau treatmentnya sendiri dapat dilakukan dengan tindakan bedah yang terdiri dari salpingectomy ataupun ovario salpingectomy akan tetapi jika neoplasia ini sudah menyebar maka tindakan ini tidak dapat dilakukan ini refensi yang saya gunakan sekian dan terima kasih baik terima kasih silahkan satu pertanyaan buat Fabi tidak ada volume ter kita pandai satu siapa yang akan bertanya yaitu May Dianti silahkan May May ada May Dianti Sarif halo halo masih muka May Dianti apakah terdengar halo halo ya silahkan pertanyaannya benar dok tadi ini untuk diagnosanya itu mengapa nekropsi sama pemeriksaan histopatologi itu memiliki apa ya tadi goal standar ya goal standar untuk diakonosa ofida adenokarsinoma sekian baik terima kasih media atas pertanyaannya jadi tadi pertanyaannya mengapa nekropsi dan pemeriksaan histopatologi ini menjadi goal star di jurnalnya ini karena sering menyerang ular dan ular ini kan bisa dilihatkan sangat tipis ya badannya jadi untuk USG itu kemungkinan itu memerlukan frekuensi yang sangat tinggi dan untuk palpasi sendiri mungkin sangat dilakukan jika jenis ular ini jenis ular fiver seperti yang dijelaskan tadi dan biasanya pada ular sendiri penyakitnya ini gejalanya biasanya akan muncul di saat penyakitnya sudah parah yang mana biasanya tiba-tiba ularnya mati makanya nekropsi dan histopatologi ini merupakan goal standarnya dan biasanya yang terkena Ovidac adenokarsinoma ini ularnya mati atau di etunasia sekian dan terima kasih oke baik sudah dijawab ya oleh kita lanjutkan ke presenter selanjutnya setelah tadi ini siapa yang akan melanjutkan selesai lagi saya habis sebelumnya selanjutkan tinggal 27 oke Medhi silahkan disiapkan presentasinya silahkan dimulai sudah siap minta tolong Aisyah share screen kan Aisyah monitor apakah sudah terlihat oke sedang loading masih loading selanjutnya silahkan dimulai baik terima kasih atas kesempatannya selamat siang dokter ulum dan teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu penyakit pada organ cervix dari salah satu jurnal yang berjudul prevalensi cervicitis pada sapi para dan pengaruhnya terhadap reproduksi next nah untuk kesuburan yang baik itu merupakan salah satu syarat bagi sapi para itu untuk berproduksi tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini itu salah satu main fokus penelitian beberapa penyakit tentang uterus dan pengaruhnya terhadap reproduksi nah salah satu organ yang masih sering tidak dinotis itu adalah cervix cervix ini merupakan satu organ yang terdapat diantara uterus dan vagina nah masih sedikit informasi yang diketahui tentang inflamasi atau cervixitis pada cervix ini dan pengaruhnya terhadap reproduksi sapi perah next tujuan dari penelitian ini itu untuk menentukan prevalensi cervixitis pada ternak sapi perah dan untuk mengevaluasi hubungan antara inflamasi cervix dan endometrium next nah untuk metodenya itu yang pertama sebanyak pada hewan itu sebanyak 416 sapi dilakukan pemeriksaan pada sebanyak 416 sapi FH ini itu diperiksa secara palpasi perektal dan paginoskopi diantara hari 42 hingga 50 postpartus nah untuk pemeriksaan sitologinya itu dilakukan diambil sampel sitobras dari endometrium itu sebanyak pada 370 sapi kemudian sampel mukosa cervix nya itu pada 402 sapi next untuk metode selanjutnya itu dilakukan biopsi pada endometrium nah sebanyak 416 hewan di biopsi menggunakan biopsi keforian nah 300 hewan kemudian didapatkan cocok untuk devaluasi sedangkan sisanya 116 hewan ini itu tidak dapat dilakukan evaluasi karena kesulitan dalam mengumpulkan nah untuk performa reproduksinya itu pengaruh cervix cervixitis dan endometritis diamati termasuk dari dash to first service open first service consumption rate consumption rate kemudian angka calving 200 hari hingga laktasi nah untuk analisis statistiknya itu dilakukan menggunakan analisis SAS next untuk hasil dan pembahasan nah yang pertama untuk palpasi untuk palpasi ini itu dilakukan dengan parameter penilaian penilaiannya itu skor dari skor 1 sampai 4 nah di skor 1 ini itu terdapat 32 ekor sapi dimana uterusnya itu dapat penilaiannya itu terusnya dapat ditarik kemudian diameter tanduknya itu kurang dari 2 cm untuk yang skor 2 itu terdapat 247 ekor yang mana memiliki diameter tanduk uterus berkisar 2 hingga 5 cm dan skor 3 itu memiliki diameter tanduk uterusnya itu 5 cm banyak 415 ekor sapi untuk skor yang keempat ini itu 2 dari 416 ekor sapi yang mana uterusnya itu tidak dapat ditarik tetapi kurvaturanya itu masih terabah nah dari 416 ekor ini itu kemudian mendapatkan 242 memiliki uterusnya simetris 166 itu simetris dan 8 diantaranya itu asinetris range itu sedang untuk hasilnya itu setelah dianalisis menggunakan analisis statistik itu kemudian tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok yang servisitis yang berkaitan dengan ukuran dari uterus dan krasimetrisan cornoa uteri yang ditemukan next nah untuk vaginoscopy itu dilakukan jadi untuk hasilnya itu parameter peneliannya itu adalah channel C1 dan C2 nah di channel ini itu didapatkan 163 ekor sapi yang memiliki cervixnya itu tanpa kelainan kemudian untuk yang C1 itu ditemukan cervix tetapi tidak terdapat kemerahan kemudian yang C2 itu dari 121 ekor sapi dimana cervixitis tetapi kemerahan dan terdapat lipatan cervix kedua pada fortiovaginalis cervixnya yang mana 6 diantaranya itu tetapi hanya menunjukkan kemerahan tanpa prolapse dan lipatan next secara secara klinis cervixitis ini didiagnosa ketika lipatan cervix keduanya itu mengalami pembengkakan dan prolapse dengan atau tanpa kemerahan pada portio vaginalis cervixis nah berdasarkan klasifikasi ini itu kemudian 60,8% sapi yang diperiksa itu mengalami cervixitis nah untuk pemeriksaan sitologi endometrium dan cervix nya itu berikut hasilnya itu dari dari 92 digunakan 370 sitologi endometrium nah dari kemudian dari 92 itu memiliki PMN PMN atau polimorfonuklear netropil itu lebih besar atau sama dengan 5% kemudian 278 dari 370 ekor sapi itu PMN nya itu kurang dari 5% nah sebagai perbandingannya kemudian 402 sampel sitologi cervix 46 nya itu memiliki PMN lebih besar atau sama dengan 5% kemudian untuk 356 lainnya itu kurang dari 5% dari hasil tersebut itu setelah dianalisis tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok servisitis dan PMN yang ditemukan dan diketahui bahwa proses inflamasi dalam uterus itu menyebabkan imigrasi PMN ini ke dalam jaringan endometrium next selanjutnya untuk histologi biopsi uterus sebanyak 416 hewan di biopsi ditemukan itu tidak ditemukan endometritis bovine endometriosis serifaskulitis angios kelerosis tetapi ada juga yang ditemukan tidak ada kelainan nah dalam hal ini itu ternyata tidak ada hubungan yang signifikan setelah kita lakukan analisis statistik yang dapat ditemukan antara terjadinya servisitis dengan kelainan histopatologi pada jaringan uterus next nah untuk kaitan dari sitologi dan histopatologi uterus kaitannya dengan servisitis itu nah untuk menganalisis hubungannya itu dilakukan pada hanya hewan tanpa temuan histopatologis dan hanya dengan histopatologis endometritis yang dievaluasi jumlah sapi yang tersedia pada sitologi uterus itu sebanyak 157 nah dari jumlah tersebut itu 95 sapi mengalami servisitis tetapi tidak menunjukkan abnormalitas pada cervix maupun uterus yang diantara sapi dengan servisitis ini 63 dari 95 tadi itu tidak memiliki kelainan patologi dan sitologi negatif dari jaringan uterusnya dan hanya 13 dari 157 ekor sapi itu memiliki sitologi jaringan uterus yang positif dan endometritis yang tadi didiagnosa secara histologi next untuk mengenai servisitis dan performa reproduksinya itu tadi dilakukan pada sampelnya itu 157 kemudian diamati baik dari calvi hingga ebay pertama maupun days open ternyata berbeda secara signifikan diantara kelompok servisitis nah dalam penelitian itu tidak terdapat hubungan signifikan yang dapat diamati antara servisitis dan number of days of service servis nya itu sama das open dan conception rate next analisis nya itu jadi menunjukkan interval das open nya ini lebih pendek pada hewan yang servisitis C1 C2 nah dan tanpa endometritis dibandingkan dengan sapi yang mengalami servisitis dan endometritis kemudian pada gambar selanjutnya itu berkaitan dengan sel PMN tadi poli nuclear netropil nah sapi dengan peningkatan kandungan PMN di atas di mukosa servis nya itu memiliki interval das open nya itu lebih pendek dibandingkan dengan kandungan PMN yang tinggi di dalam uterusnya dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peradangan uterus itu memiliki efek negatif yang nyata pada keberhasilan IB nah next untuk kesimpulannya hasil dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa servisitis terjadi secara independen pada penelitian ini itu terlepas dari endometritis dan bahwa tingkat servisitis yang lebih tinggi itu dikaitkan dengan kinerja reproduksi yang buruk konserpsi red dan juga jumlah hewan yang bunting pada pada hari 200 hingga laktasi tampaknya dipengaruhi oleh servisitis for seaf vaginalis yang mengalami pembengkakan dan prolapse dengan ditandai warna kemerahan next berikut jurnal yang saya gunakan sekian dan terima kasih saya serahkan kepada dokter ulung baik terima kasih silahkan pertanyaannya saya terima kasih terima kasih atas pertanyaannya jadi untuk penyebab dari servisitis itu sendiri jadi bisa disebabkan oleh proses melahirkan atau calving injury kemudian listofia trauma retensi retensi fetal membran urofagina endometritis dan piometra kemudian bisa juga terjadi secara independen biasanya kan servisitis ini itu kayak ikutan dari endometritis ya nah salah satu penyebabnya kalau misalnya dia terjadi secara independen itu bisa karena kesalahan saat melakukan IB teknik IB itu kurang baik kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu tadi meriksaannya itu lakukan di hari 42 sampai 50 ya jadi di pospartus nah jadi di hari ini itu merupakan masa purpurium nah di purpurium ini kan kita bisa melihat pengeluaran lohia kalau misalnya dia endometritis kan jadi disiarnya itu bisa dilihat kemudian disiarnya itu bisa dilihat nah untuk apa namanya kaitannya dengan endometritis ini itu disebabkan karena paparan peradangan oleh luminal debris dari uterus sekian terima kasih di mana main oke baik terima kasih manis sama Aisyah oke kita lanjutkan selanjutnya presenter setelah menerima siapa yang menerima pada selanjutnya presenter kembalin saya hapus ya menerima oke kita cek tinggal lima ya oke silahkan baik dok terima kasih mau minta tolong Febri untuk share screen maaf baik saya akan mempresentasikan tentang kasus gangguan reproduksi yang terjadi pada tuba falopi pada hewan kerbau yang diambil dari Gautam et al 2021 Buffalo Bulletin dari India next jurnal ini dilatar belakangi oleh kerbau itu sendiri menjadi hewan domestik yang dominan dalam produksi susu dan daging di India rendahnya produktivitas pada kerbau disebabkan oleh terlambatnya maturitas panjangnya interval pospartum kemudian adanya penyakit sistem genital dan invertilitas adanya patologi pada saluran sel telur tersebut seperti yang ditemukan seperti salpingitis hidrosalping piosalping perlekatan oklusi saluran ovum dan pakisalping patologi tersebut menjadi penyebab terjadinya invertilitas pada reproduksi kerbau sehingga reproduksi kerbau ini tidak dapat berkembang biak secara optimal berikut ini adalah prosedur yang dilakukan pada jurnal tersebut yaitu penelitian dilakukan pada sebanyak 1.662 ekor kerbau yang diambil dari RPH kota Kuberpur Agra dilakukan sejak bulan November 2017 sampai April 2018 semua kerbau yang mengalami gangguan organ reproduksi diambil sampelnya kemudian dilihat patologinya kemudian dilakukan pula pemeriksaan fisik dan klinis secara umum dengan perhatikan tanda reproduksi seperti vulva yang kotor kemudian tanda keputian dan diagnosis kehamilan pada kerbau tersebut kemudian dilakukan juga pengamatan BCS yang dinilai adalah kurus sedang dan gemuk kemudian lesio dari organ yang diamati meliputi tekstur konsistensi bentuk ukuran dan warna bagian saluran reproduksi dibedah dengan menggunakan potongan dorso longitudinal kemudian diperiksa pemeriksaan dimulai dari vagina cervix uterus tuba falopi dan ovarium kemudian jaringan yang mengalami lesio dibawa ke laboratorium untuk diperiksa secara histopatologi dan bakteriologi kemudian dilakukan pula pemeriksaan USG dengan 7,5 megahertz menggunakan probe linear next berikut ini adalah hasil dan bahasan hasilnya adalah secara keseluruhan dilaporkan sekitar 29,83% atau 317 ekor kerbau mengalami kelainan organ reproduksi berdasarkan klasifikasi anatominya kelainan uterus yang terjadi yaitu sebanyak 17% atau sekitar 180 ekor kemudian diikuti kelainan ovarium sebanyak 7,98% atau sebanyak 85 ekor kemudian penelitian disini juga menunjukkan bahwa dari saluran reproduksi mengalami lesio mikroskopis lebih dari satu organ lesio pada organ tuba falopi terjadi sebanyak sekitar 15 ekor kerbau dimana 8 diantaranya mengalami salpingitis selpingitis itu sendiri terjadi lesio kemudian dari 15 organ tadi sebanyak 8 spesimen itu mengalami salpingitis di sisi kanan kemudian 3 di sisi kiri salpingitis non-supuratif peradangannya memanjang dari serosa menuju ke mesosalping kemudian salpingitis kronis ditemukan terkait dengan non-supuratif subakut enteritis dan perio oforitis kemudian terjadi degenerasi dan disklamasi sel epitel yang terkait dengan reaksi inflamasi yang mungkin cukup mengubah fungsi khusus tuba fallopi menjadi abnormal insiden tuba fallopi ini tinggi karena terjadi akibat perubahan usia kemudian adanya infeksi berulang pada setiap breeding maupun calving next kemudian ditemukan juga piosalping pada penelitian ini ditemukan terdapat tiga kasus kondisinya baik karena pada infeksi tersebut mungkin berasal dari rahim atau akibat salpingitis yang berkepanjangan adanya akumulasi nanah menghambat pembuahan dan mungkin jarang mengakibatkan keluarnya nanah di peritonium dan peritonitis prognosa pada kasus ini adalah dubius sampai infausta karena terjadi hiperplasia epitel dan sering anastomosis berulang sehingga dapat mengurangi lumen tuba yang mungkin dilewati oleh sel telur pemeriksaan makroskopis uterus endometrium menunjukkan beberapa hemoragi dengan nodul mukuporulen eksudat pada pemeriksaan bakteriologis ditemukan adanya infeksi dari bakteri arcanobacterium biogen dan E. coli kemudian ditemukan juga hidrosalping hidrosalping ini terdeteksi pada tuba falopi di sisi kanan maupun kiri yang disebabkan akibat peradangan distensi terlihat pada daerah infundibular dari ujung uterus ofidak hal ini mungkin karena dinding otot yang tipis dan permukaan epitel yang mensekresi luas di daerah ampula kemudian lesio yang terlihat juga di daerah ampula tuba falopi kemudian hidrosalping juga terjadi akibat kasus lama dari biosalping dan salpingitis kronis non-sukuratif dimana disitu terjadi perlekatan kemudian eksudat diserap dan meninggalkan cairan yang berair jernih hidrosalping dapat mengganggu konsepsi dan menyebabkan invertilitas pada kasus unilateral dan kemandulan pada kasus bilateral dapat mengganggu juga transportasi sperma dan perjalanan sel telur secara pemeriksaan histopatologi dindingnya tipis kemudian tembus cahaya dan distensi dengan sejumlah besar cairan bening kemudian ada degenerasi dan deskuamasi lapisan epitel dan tidak memiliki silia yang sehat simpulan dari penelitian ini yaitu salpingitis adalah lesio yang paling umum terjadi di tuba falopi kemudian lesio yang terjadi tersebut terdeteksi secara mikroskopis dan perubahan tersebut mungkin tidak dapat diteksi dengan palpasi perektal kemudian salpingitis juga menjadi penyebab kemandulan pada kerbau yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi petani di India sekian presentasi dari saya 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 kembalikan kepada dokter Ulung baik terima kasih silahkan pertanyaan ini salpingitis silahkan izin bertanya dok jadi bagaimana sih kita mengidentifikasi atau bagaimana tanda-tanda yang bisa menjadi patokan kita mencurigai bahwa kerbau tersebut mengalami lesio pada tuba falopi atau kira-kira apa sih kira-kira gejala-gejala yang muncul yang bisa mengarahkan kita menunjukkan bahwa sepertinya kerbau ini memiliki lesio pada tuba falopinya baik izin menjawab yang pertama-tama itu dilihat dulu usia kerbaunya kemudian dilihat juga recording dari inseminasi buatan atau kapan kerbau tersebut dikawinkan kemudian untuk diagnosanya secara tepat itu lebih baiknya itu digunakan metode usg supaya tidak salah salah diagnosa seperti itu kemudian jika ketika di IP kerbau tersebut tidak kunjung bunting maka kita juga patut curiga ya kak karena saluran tuba falopi tersebut terhalangi oleh eksudat-eksudat yang ada di situ jadi lebih baik kalau ingin tepatnya itu di usg seperti itu bagaimana siapa siapa kebagian saya selesai saya hapus dulu nerahnya 4 orang kayaknya yang bertanya tempat giliran gitu ya ya selamat mas Andi yang saya menyiapkan bukan saya yang milih ya itu macak kayaknya yang seritanya dapat turutan selanjutnya silahkan minta tolong Aisyah untuk share screen oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini saya mengangkat suatu topik yang menurut saya cukup menarik yaitu kasus hipospadia pada anjing mungkin belakangan kita sempat dengar kasus hipospadia ya pada atlet voli Indonesia Aprilia manganang nah ini sama kasus yang kurang lebih serupa pada anjing next oke jadi apa sih hipospadia itu adalah anomali perkembangan kongenital sebetulnya jadi genetik dan menurun sebetulnya jadi yang terjadi adalah dimana orifisium uretra itu ditemukan di bagian ventral penis jadi bukan di ujungnya nah dari beberapa penelitian itu ternyata banyak dilaporkan itu terjadi pada grid baston terriers seperti itu next nah apa sih sebetulnya yang menyebabkan kejadian ini adalah kegagalan fusi atau menyatunya lipatan urogenital terutama disebabkan juga oleh perkembangan yang tidak sempurna dari penil uretranya nah pada kasus yang parah itu kita bisa menemukan skrotum yang sangat gagal menutup sempurna sepanjang korpus penisnya nah hipospadia sendiri itu diduga berhubungan dengan kondisi agenesis unilateral ginjal yaitu kegagalan berkembangnya salah satu bagian dari ginjal next nah hipospadia sendiri itu diklasifikasikan jadi tiga bagian ringan sedang dan berat berdasarkan kondisinya jadi kalau pada bagian yang ringan itu biasanya ditemukan istilahnya adalah hipospadia glanular atau pada glanular pada yang sedang hipospadia ditemukan pada kondisi penil uretra sedangkan yang paling berat itu bisa ditemukan biasanya terjadi pada perineal jadi bisa sepanjang saluran dari penisnya bahkan sampai ke area skrotumnya next nah derajat perkembangannya jadi ini ya contohnya ini kebetulan ketemunya pada penis manusia tapi kurang lebih sama jadi pada kasus hipospadia itu kita bisa lihat yang gambar di tengah itu adalah orifisum reteranya kita temukan bukan di ujung dari atau di bagian dari glan penisnya namun pada bagian ventral dari korpus penis nah pada kasus yang parah seringkali ditemukan itu sangat memanjang sehingga kalau contohnya pada kemarin kasus manusia itu sampai dikira ini perempuan padahal sebetulnya laki-laki dan kita bisa lihat kejadian itu juga terjadi pada dua generasinya antik dan kakak sehingga ini memang bersifat konjenital nah jadi biasanya ditemukan pada kasus ini juga kadang seringkali bersama dengan kondisi hermaproditism serta diikuti dengan ketidak berkembangnya testis juga ada kasus persisten pada frenulumnya juga ditemukan celah skrotum tadi yang disebabkan tidak menyatunya bagian skrotum next nah penanganannya sebetulnya tergantung pada derajat keparahannya selanjutnya baiknya hewan yang mengalami atau anjing yang mengalami kondisi ini sebaiknya dikastrasi karena ini bersifat konjenital sehingga kalau memiliki kesempatan untuk kawin tentunya akan meningkatkan resiko terjadinya hal yang serupa pada keturunannya nah biasanya prosedur operasinya berkaitan dengan perbaikan pada mengonformasi penis dan prepotium nah pada gejala yang ringan seringkali tidak perlu dilakukan operasi namun pada jika kondisi tersebut mengganggu kualitas hidup tentunya perlu dilakukan operasi untuk memperbaiki kondisi tersebut next contoh kasusnya jadi disini saya akan mengangkat ada tiga kasus berdasarkan tingkat keparahannya next jadi kasus pertama itu pada anjing boxer berumur 7 bulan nah jadi dia mengalami hipospatia glanular jadi pada tepiannya saja dimana disitu ditemukan kondisi pemendekan penis serta prepotium sehingga kaudal dari prepotiumnya juga itu tidak menempel pada dinding abdomen sehingga terlihat bergerak bebas next penanganan yang dilakukan pada kasus ini adalah disini kita bisa lihat ada tanda panah kita lakukan sayatan pada membran lukosa penis yang kemudian dilakukan pemendekan bakulum supaya kita bisa menutup bagian kulit penis dengan prepotiumnya jadi kita perpendek ukuran dari penisnya dengan cara memotong si bakulumnya selanjutnya dilakukan penjahitan prepotium pada bagian integumen abdomen untuk mereposisi posisi dari penisnya nah ini kasus yang keringannya next pada kasus yang menengah itu ada pada anjing yorkshire tadi dimana kita sempat disampaikan bahwa ini salah satu jenis anjing yang predisposisi juga mengalami kondisi ini ini jadi yorkshire jantan berumur 6 bulan mengalami panel hispospadia nah disini ditemukan kondisi pembesaran pada orifisium prepotiumnya next nah penanganannya adalah dilakukan penanganannya itu adalah dilakukan insisi pada bagian frenulum persistennya untuk membebaskan bagian dari frenulumnya next oh belum dimundurkan nah jadi ini termasuk kalau masih relatif ringan kasusnya dimana prosedur operasi cukup melakukan insisi pada bagian frenulumnya saja sehingga bagian dari dilengkap Indonesia terbebas dan tidak memeguh seluruh uritanya next nah kasus yang ketiga ini cukup berat itu adalah anjing yorkshire nah pada kasus ini ternyata anjing tersebut mengalami kondisi yang kita sebut hermaprodin jadi pada saat anjing tersebut datang ke FED itu ternyata ditemukan sebetulnya kasus awalnya itu adanya struktur yang keluar dari vulva nah selanjutnya dilakukan penanganan dengan cara menghilangkan struktur tersebut karena mengganggu proses urinasi dari anjing tersebut jadi pada pemeriksaan awal ternyata diketahui tidak ditemukan adanya testis namun pada jadi masih dianggap ditingas sebetulnya namun dua tahun kemudian saat dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya testis di area inguinal next lalu dilakukan apa pemeriksaan lebih lanjut ternyata ditemukan juga adanya ovarium walaupun tidak berkembang dengan sepulna melainkan hanya satu bagian sisi saja dari ovarium yang berkembang sedangkan uterus yang sebelahnya tidak berkembang dengan baik jadi hanya sebagian selanjutnya dilakukan penanganan adalah dilakukan ekastrasi serta diangkat juga organ reproduksi betinanya terutama yang tidak berkembang serta ovarium sebelah kanannya untuk kemudian direkonstruksi saluran urinasinya untuk memperlancar saat anjing tersebut melakukan urinasi next nah ini ya jadi disayat lapisan peminanya lalu dilakukan memotongan saluran sperma dan tesis untuk kemudian diangkat selain itu saluran reproduksi betinanya yang tidak lengkap tadi juga diangkat untuk kemudian diselesaikan dengan dijahit dengan rapi lagi next kesimpulannya untuk penanganan kasus hipospadia ini pembedahan menjadi salah satu penanganan yang bisa dilakukan namun tergantung lagi pada tadi ya jenis hipospadia serta anomali yang adanya mungkin sekian presentasi dari saya terima kasih ini adalah dua jurnal yang saya gunakan untuk pembahasan kali ini terima kasih yang saya tanyakan kira-kira untuk penanganan yang paling ideal pada kasus ini itu yang bagaimana ya kak terima kasih oke jadi untuk penanganan hipospadia ini sebetulnya cukup menarik pada kondisi yang tidak terlalu parah sebetulnya tidak terlalu perlu penanganan lebih lanjut terutama contohnya pada derajat yang ringan dimana sebetulnya untuk proses urinasi tidak terlalu terganggu namun sebetulnya yang jadi penekanan di sini adalah pada jika ditemukan kasus hipospadia ini idealnya adalah dilakukan sterilisasi atau kasrasi karena bisa ditemukan pada jantan idealnya dilakukan kasrasi untuk memutus rantai tadi turunnya kondisi hipospadia ini pada keturunannya yang titik utamanya sebetulnya di situ namun juga jika kita temukan kondisi hipospadia ini yang cukup parah sehingga mengganggu kualitas hidup dari anjing tersebut tentunya perlu dilakukan operasi lebih ke arah kosmetik dimana kita memperbaiki contoh kondisi salurannya sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup dari anjing tersebut sebetulnya lebih ke arah itu contohnya pada tadi kalau yang kondisi yang kedua dimana ternyata gangguannya ada di glennya sehingga si bagian penisnya itu tidak tertutup oleh prepotium jadi pada kasus tersebut ternyata ada yang terjadi adalah seringkali mengalami gangguan pada glen penisnya tentu perlu dilakukan operasi koreksi salah satunya tadi memotong glen kulom sehingga korpus penis itu bisa terlindung di dalam prepotiumnya atau pada yang kasus tadi yang terakhir dimana disitu ternyata adanya mak ditemukan adanya masa yang keluar dari vulva yang ternyata sebetulnya yang tersebut adalah jatan tapi ternyata mengalami pospadia yang cukup parah sampai dikira bahwa itu adalah anjing ketingan seperti itu sehingga itu perlu dilakukan tentunya penanganan lebih lanjut walaupun sebetulnya pada beberapa kasus si pospadia ini juga tidak terlalu menurunkan kualitas hidup kayak contoh di manusia saja itu sebetulnya bisa tidak terlalu mengganggu sebetulnya kalau dari segi kesehatan namun memang kebaiknya jika tadi concernnya lebih kalau di anjing itu adalah bagaimana kita memutus mata rantai itu terima kasih terima kasih terima kasih terakhirkan persen terselanjutnya siapa yang bagian saya harus dulu mas Andri yang yang tanya lagi oke silahkan disuaskan Terima kasih. Sudah ya dok? Oh tidak, dengar. Baik. Terima kasih kepada dokter ulum dan juga teman-teman. Selamat sore semuanya di sini. Saya akan mempresentasikan dan guan reproduksi pada salah satu saluran di Italia pada hewan jatan yaitu epididitis pada anjing. Baik, epididitis ini adalah paradangan yang terjadi pada epididitis. Penyebabnya yaitu di mana epididitis ini dapat disebabkan oleh beberapa hal di antaranya yaitu akibat adanya bakteri dalam saluran genitalia. Pada anjing sendiri, epididitis ini disebabkan oleh bakteri bruselacanis yang merupakan bakteri intrasaluran negatif dan populatif. Kemudian epididitis juga dapat terjadi akibat adanya trauma, misalnya jatuh atau terbentuk benda yang keras. Kemudian retrograde, ini adalah urin yang kembali masuk ke saluran genital dan mengalir ke epididitis. Kemudian operasi atau pemberian obat-obatan juga dapat menjadi penyebab epididitis. Kemudian gejala klinis yang dapat diamati yaitu adanya nyeri pada testis atau epididitis, kemudian suhu tinggi pada testis dan biasanya nampak berwarna merah, kemudian ada pembangkakan skrotum, demam, dan kadang terjadi pembentukan absces. Berdasarkan lama gejalanya, epididitis ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu epididitis akut dan juga epididitis klinis. Epididitis akut ini ditandai dengan pembangkakan dan edema serta rasa sakit pada semua bagian epididitis. Dapat pula diikuti dengan adanya absces yang berlangsung selama lebih dari 6 bulan. Kemudian secara mikroskopis, saluran epididitis juga sudah mengandung darah, absces, selalu terdapat spermatozoa yang telah mati atau runtuhan serapitel. Kemudian kadangkala juga tumbuh jaringan ikat. Kemudian epididitis klinis ini ditandai oleh peradaman, bahkan ketika tidak ada swab infeksi yang terjadi selama lebih dari 6 minggu. Kemudian gejalanya ditemukan reaksi tuberkloid dan sisa-sisa peradaman pada seluruh epididitis. Kemudian terjadi pembekakan kalau ada epididitis, lalu bentuk epididitis tidak teratur karena terjadi pengerasan dan penkerutan. Kemudian juga dapat terbentuk ke dalam bulan. Diagnosis dari epididitis ini yaitu dengan cara melihat gejala klinis yang terjadi, kemudian dilakukan kalpasi pada bagian belakang testis, kemudian dapat dilakukan juga dengan NSG, lalu isolasi bakteri dan juga gisologis, guna mendeteksi antibody terhadap gisala klinis. Di mana sampel serum darah diambil, kemudian spesimen diunjungi menggunakan rapid-slate agglutination test ataupun PCR. Kemudian pengobatannya yaitu dengan diberikan antibiotik melalui azitomasis atau semiksim untuk mengobati gonorrhea atau klamididia. Kemudian diberikan juga doksisiplin sebagai alternatif untuk azitromisin diberikan sebanyak 10 mg per kg berat badan sama 4 minggu. Terima kasih. Sekian presentasi dari sekarang. Terima kasih. Aropah, silakan satu pertanyaan buat Aropah. Izin bertanya, dokter. Silakan, langsung. Langsung saja mungkin pertanyaannya tadi, apakah ada potensi terjadi kemandulan atau impertif pada kasus yang disampaikan oleh Mbak Eletek? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Baik, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah bahwa epididimis ini mempunyai empat fungsi utama, yaitu transportasi, konsentrasi, pematangan, dan juga penyimpanan. Kemudian, apabila epididimis ini mengalami peradangan, maka empat fungsi tersebut akan terganggu. Misalkan pada proses pematangan atau maturasi, pada proses tersebut banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada spermatozoa. Di antaranya, yaitu perubahan morfologi spermatozoa, yang awalnya tidak ada ekor, menjadi ada ekor. Kemudian, ada juga perubahan metabolisme yang berkaitan dengan kemampuan spermatozoa untuk bergerak. Kemudian, ketika proses perubahan morfologi atau metabolisme ini terganggu, maka akan menghasilkan spermatozoa yang abnormal, yang menyebabkan spermatozoa ini tidak bisa bergerak, tidak bisa berenang, tidak bisa penetrasi, dan juga tidak bisa berkapasasi. Kemudian, juga ada beberapa kasus di mana epididimitis ini mengakibatkan penyumbatan rumen. Dapat bisa penganasannya membongkak, karena adanya akses, atau terbentuknya jaringan ikat, seperti tadi di gejala klinis epididimis akut. Dengan adanya penyumbatan rumen, maka akan menghanggat perjalanan serma dari testis menuju fast difference. Kemudian, bila penyumbatannya itu terjadi, bilateral terjadi pada kedua epididimis, itu akan menyebabkan steril permanen pada pejalanan. Tapi, penyumbatan yang bersifat bilateral hanya pada satu epididimis, maka efek yang ditindukan itu hanya berupa penurunan pekinitas. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Arofa dan Dali Muntik, Mardik. Baik, sudah jam 5, masih ada dua presenter, tapi saya sudah rapat lagi jam 5, jadi kemana yang dua orang ini? Boleh rekaman sendiri begitu ya. Nanti diunggah di New LMS boleh. Dan Yan Yu dan sobat. Musa ya. Oke. Di bookoldernya, judulnya, apa dok yang di New LMS? Oke, saya siapkan nanti di LMS-nya. Nanti sebahkan diunggah ya. Izin bertanya, dokter. Yes. Izinnya, gimana, guna HP rekam atau di Zoom? Guna Google Meet kan boleh. Oh, jadi sepuluh sendiri ya? Yes. Google Meet boleh. Gitu ya. Oke. Ini saya siapkan ininya, foldernya yang di New LMS ya. Oke. Baik, ini saya akhiri ya.